Menjelang Pilgub Jambi 9 Desember mendatang, sejumlah kendala ditemukan di lapangan. Seperti yang disebutkan oleh PLT Bupati Serulangun, bahwa saat ini ada sekitar 4.000 warga Serulangun yang belum melakukan perekaman EKTP tersebar di sejumlah kecamatan, terutama di daerah terpencil. Dari data 4.000 orang tersebut, saat ini pemerintah daerah melalui Disduk Capil hanya dapat melakukan perekaman untuk 1.000 orang lebih, sementara sisanya masih diupayakan. PLT Bupati Hilalatil Badri mengatakan, saat ini pemerintah daerah juga masih terkendala dengan umur yang wajib perekam, di mana saat ini masih belum cukup umur, namun memasuki usia 17 tahun ketika mendekati Pilgub Jambi 9 Desember mendatang. Sehingga saat ini pihaknya belum bisa melakukan perekaman, karena dianggap belum memenuhi syarat. Nah memang setelah kita lakukan dari 4.000 yang ada itu, memang kondisi sekarang masih ada juga memang belum mencukupi umur sebenarnya. Nah kalau pas hari ini kita lakukan perekaman itu masih belum cukup umur, mungkin bisa saja jatuh umurnya nanti pada saat 9 Desember. Tapi pada saat ini sebagai persyarat KTP mereka belum mencukupi, jadi sehingga itu ada kendala-kendala kita. Tapi di 9 Desember diperhitungkan dia memang cukup.